Hai, Halo, Assalamualaikum semuanya To the point aja ya Teman-teman, pernah gak ngalamin Apa namanya Tagihan Aksuran KPR rumahnya tiba-tiba naik Aksuran KPR rumahnya tiba-tiba naik Aksuran KPR rumahnya tiba-tiba naik Ada gak? Jadi mungkin gini ya Tiba-tiba kita dapet surat dari bank Yang isinya bahwa angsuran bulan depan itu naik Jadi kita harus jeli dulu ya Artinya kenaikan angsuran itu biasanya disebabkan oleh dua hal Yang pertama itu adalah perubahan suku bunga Yang kedua karena promonya habis Kita ngomong yang bank konvensional Bank konvensional ya Jadi seperti kita ketahui bahwa Bunga KPR ini kan fluktuatif ya Berdasarkan suku bunga yang berlaku kan ya Nah bisa jadi Terjadi ketika kita mengangsur itu terjadi perubahan suku bunga Tapi biasanya gak banyak gitu loh Yang paling banyak itu yang teman-teman kaget itu biasanya karena masa promonya habis Masa promonya habis Masa promonya habis Kok bisa kan gitu kan ya Nah ini kita balik lagi ya Ini bagi teman-teman yang sudah sedang KPR bisa dibuat pembelajaran Atau teman-teman yang belum KPR bisa menjadi input atau masukan Masukan atau informasi ya Informasi ya Biasanya kalau kita datang mau beli rumah baru nih Kita beli rumah baru itu biasanya kita akan dapat brosur ya Oh iya di brosurnya Nah dapet brosur itu misalnya kita mau KPR 500 juta gitu misalnya ya Kita yang mau kita KPR 500 juta Dan nanti biasanya nanti disitu ada tulisan misalnya VIK 7% selama 2 tahun gitu kan ya Oh iya ada biasanya Kalau kita KPR 500 juta itu kalau bunga 7% itu angsuran sekitar 5,3 juta kan gitu kan ya 5,3 Tapi itu VIK selama 2 tahun Itu angsuran 15 tahun misalnya Jadi kalau kita angsuran 15 tahun Maka VIK 7%-nya angsurannya adalah 5,3 juta kan gitu kan ya Nah teman-teman berasumsi bahwa angsurannya itu 5,3 juta itu Selama 15 tahun Akhir masa KPR gitu ya Padahal disitu kan ada embel-embelan VIK 2 tahun pertama gitu Artinya apa? Selama 2 tahun pertama Suku bunga yang dikenakan di KPR teman-teman adalah 7% yang tadi Itu contoh aja ya Ada yang VIK 5% 2 tahun Iya gitu biasanya tulisannya kecil ya teman-teman Jadi harus jelik kalau lihat brosurnya Nah jadi misalnya contoh tadi VIK 7% 2 tahun pertama Berarti selama 2 tahun pertama itu bunganya adalah kita mengikuti suku bunga 7% Nah setelah promo 2 tahun pertama itu habis Maka setelah 2 tahun itu kita akan pakai suku bunga normal Katakanlah misalnya 13% gitu ya Jadi ketika di 2 tahun pertama kita angsurannya sekitar 5,3 juta tadi Setelah tahun ketiga kita akan dapat pemberitahuan dari bank bahwa masa promonya udah habis Tagihannya akan berubah menjadi suku bunga normal Tagihannya kalau 13% itu sekitar 6,3 juta Berarti naik 1 juta gitu ya Jadi bulan ketiga sampai bulan ke... eh tahun ketiga sampai tahun ke-15 Angsulannya jadi itu tadi gitu loh Nah banyak teman-teman yang gak 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 paham gitu Jadi dikira 5,3 itu sahamnya Terus gitu padahal itu hanya FIK 2 tahun pertama saja Iya hanya berlaku promo ya teman-teman ya Tergantung banknya Jadi gitu jadi apa yang harus teman-teman lakukan gitu Jadi apa yang harus dilapinya ya Ini menurut saya ya menurut saya bisa nanti menurut orang lain juga bisa beda lagi Jadi ketika teman-teman mendapatkan mau beli rumah gitu Katakanlah rumah baru gitu kan ya Mau KPR gitu kan ya Teman-teman dapat brosur terus dapat tulisan perhitungan KPR Angsurannya sekian gitu Ditanyain itu FIK berapa tahun gitu kan ya Misalnya angsulan 15 tahun Bunga 7% FIK 2 tahun pertama Berarti hanya 2 tahun pertama saja kan Ditanyain kalau seandainya balik ke suku bunga normal itu berapa gitu loh Minta dihitung Minta dihitung kan ya Meskipun rata-rata sales gak mau ngitung gak tau Itu gak tau Gak tau apa gak mau Biasanya soalnya gak diinformasikan Gak diinformasikan Biasanya gak diinformasikan Nah itu teman-teman harus kritis Meskipun jawabannya Rata-rata nanti jawabannya adalah Nanti tergantung suku bunga bank gitu Minta aja disimulasikan suku bunga normalnya saat ini berapa Minta dihitungkan biar gak kaget nanti Biar gak kaget gitu Jadi misalnya Oh ini FIK hanya 2 tahun aja pak Terus kalau misalnya Tanya lagi Kalau misalnya dikonversi dengan suku bunga normal saat ini Saat ini berapa pak suku bunga normalnya di bank Misalnya suku bunga normal di bank kami 13% Ya minta dihitungkan Nanti kalau cicilannya pakai suku bunga 13% itu berapa Kalaupun teman-teman gak dihitungkan Teman-teman tinggal gogling cari kalkulator KPR gitu Banyak di gogling Nanti tinggal klakuan berapa Tinggal isi utangnya berapa Suku bunganya berapa Nanti keluar ansurannya berapa Jadi teman-teman gak bingung gitu loh Nah banyak teman-teman yang kaget Ngerasa ini jebakan Padahal enggak gitu loh Padahal memang Emang aturan lainnya seperti itu gitu loh Ya Tapi Memang kadang gak diinformasikan Teman-teman juga kurang kritis juga Ya kurang menggali juga Baris menggali juga Jadi banyak teman-teman Loh kok gini Dari 5,3 jadi 6,3 Lumayan teman-teman 1 juta itu buat Ini jebakan misalnya Ya Bantu yang sekolah anak Emang di brosur di perjanjian itu Fiknya ya Kalau ada yang 2 tahun Ada yang 3 tahun Ada yang 4 tahun Tergantung banknya Tergantung promo saat itu gitu loh Jadi Rekan-rekan semua harus 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 kritis Biar nanti gak bingung Kalau Jadi udah siap gitu loh Nanti Fik 2 tahun Berarti Oh iya Berarti tahun ketiga aku udah siap doang Harus siap-siap ya Biar kita bisa Mengukur kemampuan kita Oh kira-kira Kalau sudah Naik Balik ke suku bunga normal Berapa sih gitu Kita mampu apanda Biar gak Apa namanya Gak kelingkungan Gak kelingkungan Kenapa ini Kami angkat Topik ini gitu Karena banyak sekali teman-teman Yang gak siap Ya Banyak teman-teman yang Senang banget Aduh KPR Senang setiap Cuma misal 2.500.000 Tapi ternyata Setelah itu Naik jadi 4 juta Kagetnya luar biasa Kalau misalnya Pas pengajuan KPR Dapat suku bunga yang udah tinggi Misalnya 11% Jadi 13% Enggak terasa Enggak begitu banyak Yang kaget itu ketika Kita dapat promo Yang kecil Misalnya 5% Selama 1 tahun Atau 2 tahun 2 tahun lah Setelah 5% Ke 13% Itu kan kaget Pasti kaget Terus bagaimana yang Sariah gitu Sebenarnya ya Kalau kita Kalau ngomong Hitung-hitungan bisnis Ya Di luar riba Non-riba gitu ya Kalau sariah itu Emang flat gitu Tapi kan dari awal Sudah normal Flat Ya terus Terus dari awal Sampai akhir Tapi kan Dari awal Sudah normal Gak ada promo Kalau hitung-hitungan bisnis Sebenarnya enak Untuk promo dulu Setahun 2 tahun Baru normal Tapi masalahnya Kenapa-kenapa Tidak siap Ditira promo ini Adalah angsuran normal Selawasnya Padahal ini Hanya promo aja Misalnya 5% 7% itu Hanya promo 1 atau 2 tahun Pertama gitu Jadi kalau promo Memang ada Jedah Waktunya Setelah itu Akan normal lagi Gitu loh Setelah itu akan normal lagi Jadi ini bukan jebakan ya Jadi ini Emang Sebenarnya Kalau dari sudut pandang Yang lain Ini akan meringankan Teman-teman Gitu loh Karena normalnya Suku bunga normalnya Nanti berlaku setelah 2 tahun lagi 3 tahun lagi Kita menyiapkan diri Sebelum dapat Tagian yang normal Kita dikasih yang promonya Sebenarnya enak Cuma ya Karena ketidak Karena kita gak Mau bertanya Dan Karena kita Biasanya Kalau rumah pertama Kan seneng ya Kalau KPR Setuju itu seneng banget Gak mikir Ke belakangnya Gimana Hajar aja Pokoknya seneng Nanti-nanti Biasanya Kalau yang rumah pertama Seperti itu Biasanya Jadi Jadi intinya Di video kali ini Teman-teman Pastikan Ketika mengambil KPR Pastikan Promo itu Berlangsung berapa bulan Berapa tahun Misalnya 15 tahun Angsulan 15 tahun Promonya Cuma 2 tahun Nah setelah 2 tahun Ini Apa yang akan terjadi Tanyakan Gak usah malu-malu Ditanyakan nominalnya Biar gak kaget Tanyanya jangan pas Tanda tangan akat Jangan Tanda tangan akat itu Kita kayak diburu waktu Kita dikasih Waktu terbatas Kita akan dikasih Berlembar-lembar Tanda tangan parah Tapi cuma sebentar Kalau gak gitu Notarisnya mau ada acara lah Banknya mau tutup lah Pasalnya banyak Kita harus Waktunya sebentar Makanya teman-teman Tanya Sebelum akat itu Tanya ke salesnya Tanya ke Gali informasinya sebanyak mungkin Sebelum akat Sebelum akat itu Gali informasi sebanyak mungkin Jadi Sekali lagi Bagi teman-teman yang kaget Itu Sebenarnya ini bukan jebakan Tapi ini adalah Sebenarnya Mekanisme bank Untuk membantu kita Di tahun-tahun awal Tapi kita Mencudut pandang kita Dikira itu selamanya Kan gitu Jadi harus Kita harus Melek Melek ya Harus Gali informasi terus Mungkin gitu Jadi maksudnya Bank itu bantu kita Sebenarnya Cuman kadang dari BASLS Kurang mengflorkan Atau kita yang kurang Kita yang kurang Menggali informasi Oh angsurannya segini Karena kurang pengalaman Atau kurang tanya-tanya Ke teman-teman Kecil Langsuran segini Setelah 2 tahun Wow Awal cuman sedikit Mungkin 100-200 ribu Gak apa-apa Kalau sampai 1 juta Lebih ke atas Itu yang luar biasa Kan gantinya Oke Teman-teman Jadi ya Jelas ya Informasi yang tadi ya Semoga bisa membantu Oke Coba ditanyakan aja Jangan sungkan-sungkan Ke salesnya Atau mungkin waktu Main ke Banknya Ke sales perumahnya Tanya Seles Iya Gak apa-apa Tanya aja Oke Oke Biar kita bisa Apa namanya Mengukur kemampuan kita juga Mengukur kemampuan Jangan memaksakan diri juga Betul KPR itu Bredit yang lama Karena kan lama KPRnya Bukan waktu singkat Setahun Buat tahun Bredit paling lama Bila KPR Malah sekarang ada yang 20 tahun 25 ada 25 ya Wow Biasa Selesaian Selesaian Sampai punya cucu Masya Allah Ya mudah-mudahan Kita di Bredit Sisi Kalaupun yang punya KPR Tidak perlu panjang Ya Ya kalau ada rejeki Cash Mudah-mudahan bisa Beli cash Rumahnya Amin 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 Semoga teman-teman Yang mampu Video ini Saya doakan Bisa beli rumahnya Secara cash Semuanya Bisa Bisa mengukur kemampuan kita Menggali informasi Sebagai mungkin Biar kita Enggak Ya Enggak Kegat Baik Sudah cukup Apa ada lagi Apa ada lagi yang perlu di Informasikan Inap Oke Terima kasih Buat Teman-teman Semoga Video kali ini Amat Sangat bermanfaat Buat kita Semua ya Bara kalau Buat infonya Buat Video kali ini Kalau ada yang Mau kasih Komentar Silahkan Jangan Sengah-sengah Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh